Ini adalah contoh video motivasi di Facebook Reel untuk konten Facebook Pro yang bisa menghasilkan dolar atau bisa monetisasi dan yang tidak bisa menghasilkan dolar atau tidak bisa monetisasi. Siapa tahu teman-teman pernah melakukan ini dan gimana cara memperbaikinya biar bisa ada monetisasinya. Di video ini juga aku akan kasih tutorialnya gimana cara buat video dengan tema motivasi yang bisa lolos bisa monetisasi dan bisa gajian dari Facebook Pro. Banyak konten kreator-konten kreator di Facebook yang berhasil membuat video motivasi dan mendapatkan uang dan gaji dari Facebook tentunya dengan cara ini. Dan gajinya tidak tanggung-tanggung bisa sampai seribu dolar bisa sampai dua ribu dolar dan seterusnya. Jadi konten motivasi seperti ini juga banyak peminatnya banyak yang like banyak yang share dan banyak yang komen dan itu bisa membantu menunjang video kita biar bisa FYP karena banyaknya interaksi tersebut. Langsung aja kita lihat contoh beberapa contoh video motivasi yang bisa lolos monetisasi dan tidak lolos monetisasi. Yang pertama ini adalah contoh video motivasi yang tidak bisa lolos monetisasi. Nah disini aku jelaskan dulu kenapa ini di video ini bisa terdeteksi video statis karena tidak ada objek yang bergerak secara dinamis. Di Facebook kita dilarang untuk mengupload konten yang statis untuk video. Tidak ada gerakan interaktif atau dinamis di dalam videonya. Latar belakang latar belakangnya ini bisa saja kita rekam sendiri ya langit seperti ini. Tapi tidak ada objek yang terlalu bergerak berarti. Ini bisa membuat video kita nilai video statis dan tidak bisa mendapatkan monetisasi. Tidak bisa lolos monetisasi dan tidak bisa mendapatkan dolarnya. Kemudian untuk tulisan seperti ini bukan tulisannya yang menyebabkan tidak bisa monetisasi atau tidak. Tapi videonya tulisan ini bisa dikatakan cuma pemanis. Kalau teman-teman mau buat video semacam ini bisa tapi videonya seperti apa contohnya langsung saja kita cari ya. Contoh video yang seperti ini tema motivasi tapi bisa lolos monetisasi. Nah ini dia motivasi tema motivasi yang bisa lolos monetisasi. Kenapa ini bisa lolos monetisasi? Yang pertama disini ada objek kita sendiri yang kita rekam dan bergerak. Yaitu ada orang disini. Ini usahakan kalau teman-teman mau buat video motivasi seperti ini. Teman-teman rekam objeknya. Bisa diri teman-teman sendiri atau orang-orang yang sedang jalan bisa teman-teman rekam. Intinya ada objek dinamis yang bergerak yang bisa direkam di dalam videonya. Kemudian disini. Nanti kan ada iklannya yang muncul. Ini artinya sudah monetisasi nih. Kemudian disini yang perlu kita bahas adalah tentang musiknya. Kita dengerin dulu ya ini suaranya. Nah usahakan suara yang muncul itu teman-teman rekam sendiri. Jangan sampai ngambil suaranya dari platform sosial media yang lain. Seperti TikTok, IG dan lain sebagainya. Usahakan suara itu teman-teman suaranya sendiri. Tidak apa-apa teman menyontek kata-katanya seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman coba aja baca melakukan voiceover sendiri. Bang aku nggak bisa. Nggak akan bisa kalau nggak pernah dicoba. Jadi silahkan dicoba. Kita mencoba tuh tidak mesti langsung perfect hasilnya. Tentunya ya dari nol. Kemudian yang kedua adalah ini. Contoh seperti ini juga bisa monetisasi. Karena ada video kita. Disini usahakan video teman-teman ya. Ada objek manusia disini. Usahakan video teman-teman. Apalagi kalau teman-teman menggunakan suara asli dari videonya. Suara orang ngomong, suara alam. Kemudian tinggal teman-teman tambahkan quote-quote motivasi seperti ini. Ini bisa monetisasi. Nah gimana cara buatnya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk membuat video motivasi menggunakan HP. Tentunya teman-teman sudah mempersiapkan bahannya. Dan aplikasi yang digunakan. Disini aku menggunakan aplikasi CapCut. Silahkan teman-teman install aja aplikasi CapCut dulu. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman serius mau nonton. Teman-teman pakai CapCut Pro yang berbayar. Biar teman-teman puas menggunakan fiturnya. Setelah itu teman-teman klik proyek baru. Kemudian disini teman-teman masukkan video yang sudah teman-teman rekam sendiri. Nah ini saya contohkan video yang sudah saya rekam. Video yang ada di pasar. Nah ini kalau ada logo CapCut di akhirnya tinggal di klik aja disini. Di bagian sini nih di klik terus di hapus. Hilang logo CapCutnya. Banyak yang nggak paham ya. Nah kalau sudah seperti ini. Ini kan video-video orang random ya. Tapi ada objek yang bergerak. Teman-teman bisa tentukan temanya seperti ini. Misalkan setiap hari teman-teman itu sesuaikan dengan aktivitas teman-teman sehari-hari. Ini contohnya misalnya kalau teman-teman setiap hari jualan di pasar. Ya teman-teman rekam aja orang yang lalu-lalang di pasar seperti ini. Kontennya gitu-gitu terus. Cuma kan nanti kita kata-kata motivasinya yang berbeda. Jangan video yang sama ini yang di upload tapi buat rekam video-video yang lain lagi. Biar tidak terdeteksi kontennya di spam ya. Di upload ulang gitu. Atau kalau teman-teman yang ada di perjalanan sering berpergian menggunakan mobil atau motor. Teman-teman bisa rekam aktivitas yang ada di jalan. Tinggal teman-teman masukkan disini kata-kata motivasi. Kalau teman-teman bingung untuk mencari kata-kata motivasi, teman-teman bisa menggunakan chat GPT untuk membuat kata-kata motivasinya. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman belum punya chat GPT silahkan teman-teman install aja di Playstore. Klik chat GPT. Kemudian disini dengan teman-teman kalau sudah diinstall nanti tinggal di login aja. Kemudian teman-teman ketik perintahnya. Buatkan. Quote. Misal quote ya. Motivasi. Sukses. Jangan. Menyerah. Lalu kita klik enter. Nah ini contohnya ya. Lalu ini tinggal kita copy aja. Lalu kita salin. Kalau teman-teman tidak mau repot tinggal teman-teman screenshot aja. Lalu tinggal teman-teman copy seperti ini. Oke. Lalu kita simpan. Setelah itu kita masuk lagi ke cap card. Lalu disini kita klik overlay. Kita tambah overlay. Kemudian kita cari yang tadi yang sudah kita screenshot. Kata quote yang motivasi itu. Ya bisa teman-teman atur seperti ini. Di sepanjang video. Kemudian tinggal teman-teman atur aja. Huk-huk tulisan disini. Yang bisa membantu orang untuk mau membaca tulisannya. Misalkan disini. Kita. Misal gini nih ya hooknya. Orang sukses. Lakukan ini. Ini contoh. Ini kita geser kesini. Seperti ini. Tinggal kita atur-atur aja. Tulisan-tulisan sesuai yang kita mau. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini. Ini sudah jadi. Tinggal teman-teman ekspor aja. Dan silahkan lakukan ini dengan konsisten. Ketika teman-teman melakukan exporting video. Upload video. Usahakan konsisten temanya ya. Jangan diganti-ganti. Intinya adalah. Lakukan tema yang sama. Buat kontennya setiap hari rutin. Upload videonya 3, 5, sampai 10 video sehari. Dan lakukan ini tidak instan ya teman-teman. Perlu melakukannya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Bahkan lebih. Intinya adalah kesabaran disini. Usahakan targetkan dulu kontennya. Jangan targetkan. Jangan bolak-balik. Lihat dashboard. Lihat monetisasi. Kalau video teman-teman belum nyampe. 100 atau 500 video. Jangan harap dulu bisa monetisasi ya. Jadi awal-awal itu targetkan dulu. Perbanyak videonya. Misalkan target. Sebulan ini aku harus upload 500 video. Jangan fokus sama tantangannya. Fokus aja sama kontennya. Tetap di upload konsisten. Kalau sudah komitmen 10 video sehari. 10 video sehari jangan sampai absen. Nanti insya Allah hasilnya akan mengikuti. Kalau sudah waktunya monetisasi. Teman-teman bisa mendapatkan undangan real. Oke teman-teman itu aja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.